Pemirsa anak-anak di Kota Batu mengikuti Ramadan Kemp dalam mengisi waktu di bulan suci Ramadan. Kegiatan positif digelar di halaman musyola pesanggerhan setempat. Ramadan memiliki berkah bagi kita semua. Hal ini merupakan inisiatif warga dalam menjalin silaturahmi antar warga setempat. Mengangkat tema al-hikmah Ramadan Kemp, jerdas, islami, dan berkarakter, anak-anak diajak untuk mengisi puasa dengan kegiatan positif dan menyenangkan dalam mengenal ilmu agama. Hal ini sekaligus mendekatkan anak-anak dengan lingkungan tempat ibadah. Ajaran ini digelar untuk mengisi waktu luang anak di setelah kegiatan sekolah, yang bertujuan agar anak-anak tak sekedar puasa namun juga mendapatkan ilmu agama agar ibadah puasa lebih berkualitas dan mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dari warga Perluman Sumpah Pesanggerhan, kami mengumpulkan anak-anak untuk kegiatan Ramadan kami ini sebagai upaya kami dari para orang tua untuk membekali mereka dengan nilai-nilai islami selama bulan Ramadan. Untuk mengisi kegiatan mereka juga selama libur sekolah, karena masih belum di sela-sela pelajaran sekolah mereka yang libur, mereka juga berkegiatan yang positif di Perluman ini. Ini pesertanya dari warga Perluman Sumpah Pesanggerhan? Untuk pesertanya di sini kami ada 29 orang sampai dengan hari ini. Semuanya dari warga Perluman Sumpah Pesanggerhan, dari Putra Putri Bapak-Bapak yang ada di sini. Ini baru pertama tahun ini? Baru pertama tahun ini insya Allah akan menjadi agenda rutin nanti apabila kita evaluasi positif, mungkin tahun selanjutnya bisa dibuka untuk lebih banyak lagi pesertanya. Selain mengaji sholat dan buka bersama di Musola Al-Hikmah Perumahan Kusuma Pesanggerhan, sejumlah permainan menyenangkan dan kegiatan outdoor dikemas untuk acara yang lebih menyenangkan. Jadi tujuannya yang pertama adalah supaya memamurkan musola yang pertama. Terus yang kedua, karena anak-anak di sini sebenarnya masih 1, 2, 3, kadang maksimal 10 anak yang kumpul di sini. Jadi kita ingin satu perumahan itu sebenarnya banyak anak, tapi posisinya kita ingin semua bisa kumpul di sini. Jadi Alhamdulillah target kita 15 untuk perdana ini, tapi Alhamdulillah yang hadir hari ini adalah 30 orang. Alhamdulillah, dan kami sangat bangga mempersamai anak-anak seperumahan di sini. Kalau kegiatannya apa? Kegiatannya, jadi rangkaian ada 2 hari. Jadi hari pertama kita isi dengan ada kerah penting, terus kemudian kita ada berperilaku, karena sejatinya kita juga ingin anak-anak di sini lebih beradab dalam berperilaku. Berbudu, terus kemudian berada di dalam masjid, terus kemudian adab ketika sholat. Terus kemudian lanjut nanti malam kita ada merojaah, surat pendek, nabi sholat maharif. Terus malam nanti kita ada motivasi dari kita, terus kemudian bersamaan dengan sesi api umpun. Jadi harapannya anak-anak bisa terhibur, plus motivasinya juga dapat. Jadi insya Allah gitu. Kamu sama? Aura. Aura sama siapa adiknya? Alena. Alena. Kamu ikut apa ini hari ini? Ramadan game. Ramadan game. Senang? Senang. Tadi kegiatannya apa aja? Ada sholat asal bersalat, adik wudhu, baca wudhu, belajar di sholat, dan adik di masjid, terus melukis. Nanti malam mau tidur di sini? Iya. Berani? Belum pernah. Oh belum pernah tidur di tenda sebelumnya? Belum. Belum pernah. Ini baru pertama? Iya. Tapi senang ya? Iya. Karena apa senang? Karena banyak temannya apa? Karena banyak temannya seru. Oke, seru. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah. Dari Batu Tim Liputan melaporkan.